Ketua DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau kepada warga yang berada di dekat wilayah Rawan Longsor sebaiknya segera mengevakuasi diri karena pemerintah sudah menyiapkan tempat relokasi baru di tempat yang lebih layak untuk dijadikan rumah tinggal. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang Irwan Syahputra meminta warga untuk segera melakukan evakuasi diri secara bertahap. Hal tersebut ditegaskan Irwan Syahputra pasca melihat langsung kondisi longsor di dusun Bojongkondang Desa Cihanjuang kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang. Lahan sudah disiapkan, ada yang di sekolah, ada yang di desa. Ya untuk sekarang ini kita sulit ya untuk mencari dan mengatakan ini layak, ini tidak, kan nggak bisa ini. Karena memang situasional ya, sulit lah. Artinya yang penting untuk keselamatan diri keluar saja dulu dari ini. Pak, kedepannya seperti bagaimana? Ya kita berharap lah ya ini jadi pembelajaran kita bersama-sama ya. Karena memang ada daerah-daerah memang layak untuk dibuat perumahan. Ada juga yang memang tidak layak untuk dibangun perumahan. Nah seperti daerah ini saja. Ini bukan untuk ditanamin beton, tapi dipakai untuk pohon. Seharusnya pohon. Pohon seharusnya, bukan beton. Selain meminta warga untuk evakuasi, Irwan Syah juga mempertanyakan pihak terkait perihal peta daerah yang dinyatakan rawan bencana. Irwan Syah berharap kedepannya pemerintah daerah bisa lebih memperketat perizinan pembangunan perumahan bagi masyarakat agar tidak ada lagi kejadian bencana seperti ini.